Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar putera-putera yang soleh-solehah? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas berkenaan dengan Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal Dan menjauhi yang haram Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Makanan halal Makanan halal itu yang bagaimana? Makanan halal adalah Makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syarat Islam Bagi seorang muslim Makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat yaitu Satu, halal artinya diperbolehkan berdasarkan ketentuan syarat Islam Dua, toyib artinya Baik mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan Berikut ini adalah dalil tentang makanan halal Yang terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 berikut ini Kriteria makanan dan minuman halal Yang pertama, halal dari segi wujud atau zatnya Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya Makanan halal menurut wujudnya atau zatnya Satu, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya Sesuai dengan hadis yang diriwatkan oleh Ibn Majah dan Tirmidhi Kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjejikan Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 157 berikut ini Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mutorat Tidak membahayakan kesehatan tubuh Tidak merusak akal Serta tidak merusak moral dan akidah Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 Berikut ini Sekarang contoh dari makanan yang halal Yaitu sayur, buah, nasi, tepung, ikan, telur Serta daging hewan ternak yang diperbolehkan seperti Kambing, domba, sapi, dan ayam Jika tiga kriteria terpenuhi Maka makanan tersebut menjadi halal Sekarang makanan yang haram Makanan yang haram adalah Semua makanan yang langsung dinyatakan haram Yang terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 berikut ini Hewan yang diharamkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 Yang pertama adalah bangkai Yang kedua adalah darah Yang ketiga adalah daging babi Yang keempat adalah daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah SWT Yang kelima adalah hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas Yang keenam adalah hewan yang disembelih untuk berhala Dua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya Terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah Mari kita perhatikan dalil Atau firman Allah yang terdapat pada Quran Surah Al-A'rof ayat 33 berikut ini Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khaba'if Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-A'rof ayat 157 berikut ini Yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil Mari kita perhatikan Quran Surah Al-A'rof ayat 29 berikut ini Baiklah kita ke minuman yang halal Minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syadat Islam Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya Kecuali terdapat dalil Al-Hu'an atau hadis yang menyatakan keharamannya Jenis-jenis minuman yang halal Yaitu Minuman yang haram Yang pertama, minuman yang memabukkan atau khomer Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini Hukum Islam menegaskan bahwa Mengkonsumsi khomer Baik sedikit ataupun banyak hukumnya haram Dan termasuk dosa besar Sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini Yang didewetkan oleh Ibnu Majah Baiklah kita masuk ke manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal Sebagai berikut Yaitu Akibat buruk dari Makanan dan minuman yang haram Akibat buruk meminum khomer Yaitu Makanan dan minuman haram Menghalangi Mengingat Allah SWT Sesuai dengan firman Allah Sebagai berikut Baiklah Para pemirsa Putra putri yang solih-solihah Kita sampai pada rangkuman Dalam materi video pembelajaran kali ini Sebagai berikut Sebagai berikut Baiklah Baiklah Video Pembelajaran kali ini selesai Mari kita bisa Memilih dan memilah Mana makanan dan minuman yang halal Mana makanan dan minuman yang haram Sehingga apa yang kita makan Adalah Makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita Sehingga tubuh kita menjadi sehat Dan kita Bisa Pakat mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan kondisi yang Sehat dan bersih Demikian yang dapat Saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan akhir kalam Mari kita tutup Dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kurang lebih ya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh